Hai wassalamualaikum kali ini kita mau membuat olahhan dari ini kita mau membuat bakwan mie yang belum subscribe silahkan subscribe ya selamat menonton bahan yang kita butuhkan ini ini ada mie 200 gram mie telur yang udah kita rebus dulu bisa pakai mie instan tiga bungkus rebus sebentar aja lalu angkat bumbunya kita pakai tiga siung bawang putih setengah sendok teh merica lain ada kaldu bubuk ada garam lalu ada gula terus di sini juga kita pakai tepung terigu 200 gram lalu kita juga pakai tepung maizena 50 gram satu butir telur terus ada air tak pakai air secukupnya terus ini ada wortel kita pakai wortel ini berhubung wortelnya kecil-kecil kita pakai 4 buah kalau wortelnya besar bisa pakai dua aja terus ini ada daun bawang dua batang lalu ini ada daun seledri satu batang kita haluskan dulu bumbunya udah halus sisihkan kita potong-potong sayurannya biar cepat kita serut aja wortelnya pakai serutan kayak gini jadi kayak gini wortelnya ini wortel yang udah kita serut sisihkan lalu kita potong-potong daun bawang potong tipis-tipis aja kita campur tepung terigu sama tepung maizena nya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan masukkan telurnya masukkan telurnya aduk lalu masukkan sedikit air masukkan wortel yang sudah disuruh masukkan wortel yang sudah disuruh aduk sampai tercampur merata baru kita masukkan mie ini yang sudah kita rebus ini kita pakai air 250 mili aduk sampai tercampur rata tepung sama minyak udah ini udah jadi kita tinggal menggoreng kita panaskan minyak goreng dulu kalau udah panas baru kita masukkan adonan udah ya yang ya selamat menikmati setelah kuning keemasan, kita angkat bakwan mie-nya sudah jadi, sekarang kita bikin sambal buat cocolannya kita bikin sambal kecap ini ada cabai rawit sama 1 siung bawang putih terus ada gula, garam sama MSQ kita elok ini sudah halus kita pindahkan ke mangkok atau tempat sambal lalu kita tambahkan kecap kecap manis bakwan mie-nya sudah jadi ini tuh rasanya garing di luar terus dalamnya tuh kenyal-kenyal lembut kuris enak dicocol pakai sambal kecap tambah mantap selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati